Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa, apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Pada saat ini, apa yang ditampilkan dalam lingkungan jiwa ini bukanlah kekuatan dewa sejati Tetapi tonnya yang terkandung di dalamnya, memungkinkan para pejuang untuk mengunjunginya secara langsung Dan memahami jalan dewanya Satu orang yang menjaga kota terpencil bisa melawan ribuan pasukan dengan satu pedang Dari tubuh prajurit iblis ini, ada semacam aura yang mendominasi langit dan bumi Setelah serangan ini, tidak ada seorang pun di pasukan iblis yang berdiri Tentu saja, kecuali Loseng Tapi setelah Loseng lolos dari energi pedang, saat dia bangun, mata prajurit iblis itu tertucu pada Loseng Saat dia menjadi sasaran prajurit iblis ini, Loseng merasakan tekanan yang sangat besar Kenapa Anda tidak berbaring? Prajurit iblis itu meraung, yang membuat jiwa Loseng bergetar Tapi mata Loseng tegas dan dia hanya menjawab dengan tenang Kaki saya belum patah, jadi saya tidak akan berbaring Jika Anda tidak ingin berbaring, berlutut telah Prajurit iblis itu meletakkan rambut panjang di tangannya dengan lambian pedangnya Dia menuju ke arah Loseng dan pedang besar itu ditekan ke bawah Meskipun pedang itu tidak menekan Loseng secara langsung, tapi Loseng langsung merasakan tekanan kuat Menekannya di pundaknya Di bawah tekanan kekuatan besar ini, lutut Loseng sedikit melunak Ada kekuatan yang dasar dan mendominasi dalam tekanan ini Yang seperti gunung besar yang menekan Loseng Bagaimanapun, Loseng saat ini adalah tupu jiwa Dan kekuatan ini bukanlah kekuatan nyata Secara alami, ia tidak dapat menggunakan kekuatan sisi naga untuk melawan Jika Anda masih tidak berlutut, serahkan pada saya Prajurit iblis itu berteriak keras Pedang itu diturunkan dua poin lagi Dan kekuatan koreshipnya juga meningkat dua poin Jadi kekuatan yang dimiliki Loseng secara alami juga meningkat dua poin Menghadapi kekuatan seperti itu, Loseng meluruskan kakinya Tetapi masih berdiri kokoh di tempatnya Matanya menata tajam ke arah Prajurit iblis itu Tanpa ada tanda-tanda kompromi di wajahnya Saya, Loseng, tidak berlutut ke langit atau ke tanah Dan saya tidak memiliki rasa bersalah dalam hidup saya Jadi bagaimana saya bisa berlutut pada Anda? Loseng berkata dengan dingin dan tubuhnya menjadi lebih tegang Yang membuat Prajurit iblis itu mencibir Jika Anda tidak berlutut, maka Anda akan mati Segera energi pedang yang sangat tebal dan membawa kekuatan yang maha tinggi Menebas ke arah Loseng Loseng juga membalasnya Meskipun pedang raksasa yang dia lucuti dari Prajurit iblis tidak cocok untuk digunakan Pertempuran di tingkat jiwa pada awalnya dilakukan dengan mementum Jadi dia juga menebas dengan satu pedang Tuar! Niat pedang Loseng menebas dan bertabrakan dengan energi pedang yang tebal Tapi langsung dimusnahkan Melihat pemandaan ini, mata Loseng sedikit menyipit dan dia mundur beberapa kaki Saat mundur, mata Loseng tiba-tiba berubah Semua emosi di matanya menghilang, digantikan oleh rasa dingin yang ekstrim Pedang Yisen Pedang Yisen pada awalnya adalah curus pedang yang dibuat dengan wawasan tingkat jiwa Sekarang Loseng berada dalam kondisi jiwa Itu setara dengan melepaskan beban tubuh Pedang Yisen ini digerakkan dengan memotong emosi Dan pedang ini juga lebih murni Tuar! Energi pedang besar bertabrakan dengan niat pedang tajam Loseng yang menyebabkan suara terdam terdengar Meskipun energi pedang ini kecil, dia tidak dapat dihancurkan Sehingga dalam tabrakan ini dengan paksa membuka celah pada energi pedang Ketika energi pedang menyebar ke Loseng Loseng secara alami berhasil melewati celah Kali ini giliran prajurit iblis yang mengungkapkan keterkejutannya Sebagai tanda jiwa dari dewa sejati, dia tentunya tidak memiliki kekuatan dewa sejati Namun saat dia menebaskan pedang ini, dia menunjukkan hegemoni pedang tersebut secara ekstrim Namun dengan mudah dipatahkan oleh junior di depannya Tapi prajurit iblis itu juga menebas dengan pedangnya lagi Kemudian energi pedang lain yang sangat mendominasi menyapu keluar Menghadapi energi pedang ekspresi wajah Loseng dan pedang raksasa di tangannya terayun lagi Menghancurkan energi pedang lagi Setelah mematakan energi pedang prajurit iblis dua kali berturut-turut Prajurit iblis itu tertawa keras Dia menahan pedang panjang di tubuhnya Lalu tiba-tiba melangkah maju dan langsung menuju ke Loseng Melihat prajurit iblis datang langsung ke arahnya Wajah Loseng acu tak acu Pedangnya berputar di udara Tapi dia menusuk ke arah prajurit iblis itu lagi Dengan pedang gisen Namun meskipun dewa sejati ini hanyalah tanda jiwanya Dia adalah eksistensi yang tidak dapat dikalahkan oleh Loseng Tapi koridor kaisar hanyalah sebuah ujian Yang bisa dilakukan Loseng hanyalah memaksimalkan kekuatannya Karena dia percaya bahwa jika dia tidak bisa melewati koridor kaisar Loseng khawatir maka tidak banyak orang yang bisa melewati medan perang impian ini Terlebih lagi ketika dia melewati obor pertama Wanita bernama Yuhan tidak bersaing dengannya Bagaimanapun ini adalah ujian dan pencerahan yang berhubungan dengan Shinto Siang Saat pedang itu bertabrakan terdengar suara yang tajam Sosok Loseng tiba-tiba mundur Lalu menebas dengan pedang gisen lagi Lagi pula pedang gisen hanya memiliki satu curus Yaitu mengubah kerumitan menjadi kesederhanaan Namun ada kerumitan dalam kesederhanaan Sehingga dia bisa menebus 10.000 gerakan dengan memotong emosinya Bahkan ijian Tian Sun Dia mampu melawan Dewa Sejati dengan kekuatan Tian Sun Sial Saat pedang itu bertabrakan Keterkejutan di mata prajurut ibis itu menjadi semakin intens Sejak dibukanya koridor kaisar Banyak pemuda sombong telah melewatinya Dan bukanlah tugas yang mudah untuk membuat para junior ini berlutut Tapi tidak ada yang bisa bertarung dengannya dengan begitu banyak gerakan Dan dia juga menemukan bahwa aura yang terkandung dalam niat pedang anak ini Tidak lebih lemah dari miliknya Jadi di mata Dewa Sejati ini Ini adalah hal yang sangat ajaib Bagaimanapun pedangnya mengandung kekuatan dominasi Dan dia menggunakannya untuk mencapai jalan Dewa Namun dia tidak tahu Mengapa seorang anak dari alam laut Dewa Bertarung melawannya dengan satu gerakan pedang Ilmu pedang macam apa yang Anda latih? Pajurut ibis itu bertanya dan dingin Apakah Anda tidak tahu? Losing tersintipis dan menebaskan pedang panjang di tangannya lagi Jika Anda ingin belajar, saya bisa mengajari Anda Oke, oke Anda bahkan lebih gila dari saya saat itu Mendengar kata-kata loseng Pajurut ibis itu tersenyum Bukannya marah Dengan kekaguman di matanya Namun di bawah pedang ini Pedang raksasa di tangan loseng hancur Tapi pedang besar yang diayunkan Untuk sementara waktu adalah senjata yang lebih rendah Jadi pedang itu juga hancur oleh tabrakan pedang itu Pajurut ibis melihat pemandangan ini Dan memanfaatkan situasi ini Tujuan keberadaannya bukanlah membunuh loseng Dalam sekejap dengan satu mata Pedang panjang itu diambil dengan ringan Dan ada pedang yang terbang menuju loseng Di tanah tidak jauh dari sana Saya tidak percaya Anda bisa mengalahkan gerakan saya Pedang Anda Segera dia mengayunkan tiga pedang Kemudian awan gelap tebal di langit terbagi oleh energi pedangnya Setelah pedang ditebas Pajurut ibis itu berkata dengan suara dingin Pedang saya adalah penguasa Dan apa yang saya kejar sepanjang hidup saya adalah kekuatan penguasa Saya, Mo Chen Memasuki tau dengan pedang Dan saya dengan sungguh-sungguh menghormati jalan dewa Sehingga saya bisa mendapatkan keilahian fazra Tepat ketika kata-katanya jatuh Awan tebal terpotong-potong Dan sinar matahari menembus awan Tapi rasanya seperti awan mulai cerah Pada saat yang sama Energi pedang tak terlihat turun dari langit dan berkumpul di Lo Sen Segera Lo Sen menunjuk ke langit dengan pedang panjangnya Dan ekspresinya tidak berubah sama sekali Seolah-olah dia membiarkan mementum energi pedang ini mengancamnya Tetapi Lo Sen tetap bergemi Bagaimanapun Menggunakan pedang Yi Sen berarti memutus semua emosi Menghadapi energi pedang yang turun dari langit Meskipun Lo Sen kecil Hal itu pada gilirannya membuat orang merasa meremehkan rakyat jelata Meskipun tekanannya besar Hal itu diabehkan oleh Lo Sen Tepat ketika energi pedang yang tak terhitung jumlahnya Turun dan terus mengaduk Lo Sen Energi pedang ini seperti arus jelas di sungai Dan Lo Sen adalah batu di tengah arus jelas Berdiri di dalamnya tidak bergerak Seolah-olah arus jelas ini tidak berbahaya bagi Lo Sen Sehingga secara alami energi pedang itu terpisah ke arah kedua sisi Setelah sekian lama akumulasi tebal di langit kembali tertutup Dan tidak ada energi pedang yang pernah terlihat jatuh dari langit Lo Sen menatap lurus ke arah dewa sejati bernama Mo Chen di depannya Dia telah menarik diri dari keadaan membunuh emosi dan matanya sedikit lebih pintar Mo Chen memperhatikan perubahan Lo Sen dan tertawa keras Anda tidak cocok dengan jalan dewa sayang dan Anda sudah memiliki jalan dewa Anda sendiri Tetapi jalan dewa yang Anda kembangkan ditakdirkan untuk menjadi bukan apa-apa Bagaimanapun di alam semesta ada batasan kekuatan yang tidak terlihat Misalnya dalam praktek hukum api tingkat tertinggi adalah tingkat ke-10 Dan tingkat ke-10 adalah kesempurnaan Namun para pejuang alam lau dewa paling banyak dapat berkultivasi hingga tingkat ke-5 Alam dewa dapat mencapai tingkat ke-6 Alam transformasi dewa dapat mencapai tingkat ke-7 Master alam dapat mencapai tingkat ke-8 Dan dewa surgawi dapat mencapai tingkat ke-9 Dan inilah kekuatan batas-batas yang sulit untuk dilintasi Namun beberapa penguasa surgawi membawa takdir mengenai hukum sistem api Dan mereka dapat mempraktekan hukum sistem api dengan sempurna Yaitu mereka dapat mempraktekan hukum sistem api hingga tingkat ke-10 Kesempurnaan semacam ini secara khusus mengacu pada kesempurnaan di bawah lingkaran surga ini Tetapi ini bukanlah kesempurnaan yang sebenarnya Karena ada tingkat yang lebih tinggi di atas tingkat ke-10 Yang merupakan tingkat yang tidak dapat disentuh Atau bahkan dipahami oleh banyak makhluk di dunia ini Jadi, jika seseorang ingin mencapai tingkat ini Dia harus melampaui putaran surga ini Dan menjadi dewa sejati Tetapi tidak semua orang bisa mengembangkan dewa sejati Karena bunga terata yang melayang di kepala banyak pejuang Mengumumkan secara langsung Kemungkinan makhluk hidup untuk melintasi jalan surga Setiap prajurit mempraktekan sinto yang berbeda Misalnya, lima elemen sinto Atau sinto segel salju Kalau tidak salah, yang Anda latih adalah sinto pemutus emosi Kata Mocen Enteng Menurut emosi, apakah ini semacam jalan dewa? Mocen, secara sama-sama telah menyentuh inti dari jalan dewa memutus emosi Sehingga dia dapat menggunakan pedang yisen untuk mendapatkan efek seperti itu Tetapi dia tidak tahu Bahwa memutus emosi juga merupakan metode pencerahan pedang yisen Dan itu hanya cara untuk memahami Iya, sinto memutus emosi adalah sinto yang sangat kuat Tetapi itu juga merupakan jalan terlarang Mocen melanjutkan Jika Anda benar-benar berhasil berlatih dengan cara ini Anda akan dibakar dengan murka para dewa Jadi jalan dewa ini tidak disarankan Sepertinya, karakter Mocen ini adalah takdir khas palawan Pada awalnya dia adalah eksistensi yang tak kenal takut di alam semesta Dan masuk jalan dewa yang berdaulat Tapi kali ini ketika dia menyeput sintom memutus emosi Wajahnya menunjukkan kewaspadaan Benarkah? Mata Losen sedikit bergedip Jelas, kepribadian Losen benar-benar berbeda dari Mocen Secara alami, dia tidak sombong seperti Mocen Tetapi Losen memiliki ketahanan yang sangat kuat dalam hati seni bela dirinya Namun menghadapi nasihat dewa sejati Losen akan berpikir dengan hati-hati Tetapi kata-kata ini tidak dapat mengubah niat awal Losen Mocen mungkin juga melihat apa yang dipikirkan Losen Dan hanya tertawa dan mengelambekkan pedang besar di tangannya Saya hanya mengatakan ini saja Pergilah Tuar Kota yang sepi ini adalah medan perang Dan pasukan iblis yang tergeletak di tanah tiba-tiba menghilang Dan Losen kembali ke koridor kaisar lagi Namun dalam nyala api obor yang membara Cejak jiwa Mocen menatap sosok Losen yang mundur Tetapi terus berpikir Orang ini adalah orang yang tidak memiliki takdir Apakah orang yang tidak memiliki takdir ini kebetulan mempraktekan sinto pemutus emosi Tidak Dia bukanlah orang yang benar-benar tidak memiliki takdir Takdirnya seharusnya dikaburkan oleh sisa orang dengan kekuatan supernatural yang besar Hanya karena dia ingin mencuri langit dan mengubah hari Apa tujuan mereka sebenarnya? Hanya saja Losen tidak tahu bahwa Mocen memiliki pemikiran seperti itu Jadi ia hanya berjalan santai di koridor dan terus mengamati mural di kedua sisi koridor Dan yang terkam dalam mural ini adalah kehidupan Mocen Orang ini juga merupakan anomali besar di antara klan iblis Hidupnya sangat bergelombang dan dia ditolak oleh klan iblis Karena klan iblis dalam bahaya Dia kembali ke klan iblis dan menyelamatkan klan iblis dari api dan air Dengan kekuatan satu orang Dan semua itu direkam dalam bentuk moral Tentu saja ada moral di dalamnya Yaitu pemandangan yang dialami Losen dalam ilusi api Mocen ini benar-benar pernah menjaga kota terpencil dengan kekuatan satu orang Dan dia menghadapi pasukan puluhan juta iblis sendirian Menjaga kota terpencil itu selama tiga tahun penuh Bukan kebetulan orang ini menjadi dewa sejati Orang lain mungkin mengandalkan keberuntungan untuk menjadi dewa Tetapi keberuntungan orang ini sangat buruk Sehingga pada akhirnya dia bisa mencapai prestasi seperti itu Sungguh mengakunkan Loseng juga mengatakan bahwa ini tidak mengecualikan semua orang di ras iblis Meskipun sekarang hampir tidak ada prajurit ras iblis yang baik yang ditemui Loseng Ras ini selalu memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu Setelah Loseng melihat moral itu Dia melanjutkan ke depan Kali ini sebuah ober muncul lagi di koridor depannya Dewa sejati ketiga Sen Buyue Dia adalah sosok yang memasuki jalan dewa dengan seni bela diri ilahi miliknya sendiri Dia lahir enam generasi yang lalu Dan surgawinya dihancurkan Kemudian dia berenkarnasi satu demi satu Dan dilupakan oleh sejarah Dewa sejati keempat Lan memasuki jalan kematian terakhir Sosok yang lahir tiga gerasi lalu Yang tertinggi dari klan Yoye Setelah melewati dewa sejati kelima Loseng melangkah semakin jauh di koridor kaisar Di bawah aura para dewa sejati inilah Dia merasakan Tekad dan karakteristik mereka untuk masuki tau Mungkin para dewa sejati ini Mengejar tujuan yang berbeda Dan kepribadian mereka benar-benar berbeda Tetapi pada akhirnya Mereka memiliki hati yang mengejar yang tertinggi Dan bahkan melampauinya Sehingga kemungkinan untuk melampaui jalan surga Jadi saya tidak akan menyerah Seperti yang dikatakan Mochen Cara dewa pembunuh emosi ini Tidak dipilih oleh Loseng Tetapi karena dia telah memulai jalan ini Loseng tidak akan menyesal di dalam hatinya Bagaimanapun ini adalah obsesi yang dimiliki Loseng Setelah melewati dewa sejati keenam Dan yang ketujuh Semakin Loseng masuk ke dalam Semakin kuat aura yang memancar dari koridor kaisar Namun dewa sejati juga punya kekuatan dan kelemahan Karena Loseng juga dapat menilai kekuatan mereka Yang sebenarnya dan momentumnya Semakin jauh dewa sejati melangkah Semakin kuat jadinya Dan kesulitan ujian ini menjadi lebih tinggi Namun pada akhirnya Tidak ada jalan dewa yang cocok dengan Loseng Tepat ketika Loseng melewati koridor kaisar ke-10 Mata Loseng menatap nyala api di depannya Nyala api berkedip dengan kecepatan yang sangat cepat Berayun dengan cepat di bukit Loseng Pada saat yang sama Loseng merasakan perasaan akrab dari jiwa dalam nyala api Api ini Tanpa berpikir panjang Loseng maju serangka lagi Tuar Nyala api meledak di depan mata Loseng lagi Saat Loseng membuka matanya Ekspresinya terkejut Tiba-tiba muncul di wajahnya Sebuah gunung besar dipenuhi dengan pedang panjang yang tak terhitung jumlannya Pedang pembunuhan Ketika Loseng menyadari niat pedang sempurna Dia telah masuki gunung pedang pembunuh Tapi dia tidak pernah berpikir Bahwa dalam nyala api ini Dia akan kembali ke gunung pedang pembantaian Tidak Ini bukanlah gunung pedang pembunuhan yang sebenarnya Karena lingkungan ini diciptakan oleh tanda jiwa pengetahuan Loseng mengamati dengan sangat hati-hati di koridor Kaisar Bagaimanapun ilusi yang diciptakan oleh tanda jiwa para dewa sejati ini Seharusnya menjadi pemandangan paling mengesankan di dunia Misalnya Debu ajaib yang menjaga kota yang terisolasi Atau alam bersalju yang hujan dingin Ini mungkin adalah kesan yang tak terhapuskan Yang ditinggalkan oleh para dewa sejati ini Tapi gunung pedang pembunuh Baru lahir dalam putaran evolusi ini Dan orang yang memiliki tanda yang tak terhapuskan di gunung pedang pembunuh Adalah Yi Jian Tian Sun Dan nama ini tiba-tiba muncul di penak Loseng Lagi pulang Yi Jian Tian Sun meninggalkan sebuah puisi di alam laut orangnya Yang menggabungkan pemahaman utamanya tentang pedang Yi Shen ke dalamnya Dikatakan bahwa Tian Sun ini telah menghilang Jika dia mati Takdirnya akan hilang Dan makota takdir yang baru akan terkondensasi kembali Dari sini dapat dinilai bahwa Yi Jian Tian Sun belum mati Sejak Loseng melihat gunung pedang pembunuh di sini Apakah itu berarti Yi Jian Tian Sun telah menjadi dewa sejati? Terlebih lagi dia juga menjadi dewa sejati dengan jalan dewa pembunuh emosi Tapi ini hanyalah penilaian Loseng sendiri Mungkin ada tokoh top lainnya di gunung pedang pembunuh Mereka yang telah mendaki ke dewa sejati Jadi belum tentu Yi Jian Tian Sun Tapi Loseng menganggap kemungkinan ini adalah yang terbesar Berdiri di kaki gunung Loseng melihat ke atas gunung Dan melihat sosok samar di puncak gunung pedang pembunuh Naik! Terlepas dari apakah orang ini ada lagi Jian Tian Sun Loseng juga akan mengetahuinya Saat Loseng maju Pedang panjang terangkat dari tanah dan terbang menuju Loseng Tapi itu hanyalah senjata misterius Loseng mengulurkan kedua jarinya Dan menjepit ujung pedang ke ujung jarinya Senjata misterius itu tidak bisa bergerak Kemudian dengan jentikan pergelangan tangannya Senjata misterius itu kehilangan spiritualitasnya Kemudian dia hanya memegang pedang panjang biasa ini Dan berjalan menuju gunung Ketika Loseng mendaki gunung pedang pembunuh Dia ketakutan di setiap langkahnya Tapi sekarang rasanya seperti melangkah ke tanah tak berpenghuni Pedang panjang itu terangkat dari tanah dan menembak ke arahnya Tapi Loseng mencintikannya dengan tangannya Seolah-olah dia sedang mengusir yang lemah Tapi Loseng juga memiliki banyak emosi ketika dia mengunjungi kembali tempat lamanya Meskipun itu hanya ilusi dan bukan gunung pedang pembantian yang sebenarnya Segera setelah itu Loseng sudah mendaki laring gunung Kemudian matanya menatap tempat tidak jauh dari sana Disinilah Loseng menemukan pedang panjang Sun Tapi dia tidak melihatnya Setelah berjalan beberapa kaki lebih jauh Loseng melemparkan pedang panjangnya ke sini Tetapi setelah lewat Loseng masih belum melihatnya Ilusi ini bukanlah gunung pedang pembantian yang sebenarnya Ilusi ini berasal dari tanda jiwa dewa sejati Sekuatir ini adalah pemandangan dari masa lalu Mungkin seratus ribu tahun Sejuta tahun Atau bahkan puluhan juta tahun Jadi mustahil untuk menemukan pedang panjang saya sendiri Pada saat ini Sebuah pedang panjang melayang ke langit satu demi satu Ketika mereka mencapai laring gunung Pedang panjang yang menyerang Loseng sudah menjadi pedang abadi Kemudian Loseng mengayunkan pedang panjang misterius di tangannya Dan mengguncang pedang panjang yang menyerangnya satu demi satu dan terus maju Lagi pula Dia ingin mendaki ke puncak gunung dan bertemu orang itu Namun pedang yang menyerangnya tingkatannya Karena semakin tinggi Loseng pergi Semakin tinggi tingkat pedang panjang yang dimasukkan ke dalam gunung Dan serangan sepontan dari pedang panjang itu menjadi semakin tajam Dan metode serangannya pun lebih beragam Sinto pembunuh emosi Sebenarnya ini juga semacam ilmu pedang Tapi saya tidak tahu Apakah saya bisa menjadi dewa dengan berlatih ilmu pedang lainnya Pertanyaan ini tiba-tiba muncul di benak Loseng Sama seperti yang pernah dia temui sebelumnya Sinto yang mereka masuki juga beragam Bukankah itu berarti Sinto tidak memiliki metode budidayanya tertentu Selama Loseng mempraktekan suatu metode semacam ekstrim Dan melampaui batas jalan surgawi Dia mungkin dapat mencapai jalan dewa Dengan cara ini pasti ada banyak sekali jalan dewa di dunia ini Tapi mengapa Sinto membunuh emosi disebut jalan terlarang? Di tengah pemikiran yang kacau, Loseng secara bertahap berjalan ke puncak gunung Saat ini yang duduk di puncak gunung ini adalah seorang pria parobaya berjambut panjang Dengan pedang pendek yang melayan di sampingnya Pedang itu panjangnya dua setengah kaki berwarna putih Dengan bilah yang polos dan bersahaja Serta kejamannya yang tertahan Sehingga sulit bagi siapapun untuk membedakannya Pedang Yisen Aliso Sen sedikit terangkat Meskipun dia sudah menebak Bahwa orang yang berada di puncak gunung adalah Yijian Tiansun Melihat pedang Yisen yang disebutkan Yulo Sekarang menegaskan identitasnya Namun karena Yijian Tiansun ini muncul di koridor Kaisar Desa Yisen disebut Dewa Sejati Yijian Di bawah suara dengungan Pedang Yijian setinggi dua kaki tiba-tiba berputar di udara Dan terbang menuju Loseng Dan Loseng juga sangat familiar dengan pedang putih ini Di depan batu besar di alam laut orangnya Loseng juga disiksa oleh bayangan pedang putih Melihat pedang itu terbang ke arahnya Loseng tidak ragu sama sekali Dan senjata misterius ditangani dengan ringan Memblokir pedang itu dan menangkisnya Tapi bagaimana bisa pedang panjang misterius itu Bertabrakan dengan pedang Yisen Jadi dengan suara DAK Pedang itu langsung hancur Namun ekspresi Loseng tidak berubah sama sekali Saat dia mengangkat tangannya ada pedang panjang lain di tangannya Pedang ini adalah artefak kelas satu yang baru saja dia tangkap Di gunung pedang pembunuh ini tidak ada artefak tertinggi Tampaknya prajurit yang memiliki artefak tertinggi Tidak perlu memasuki gunung pedang pembunuh Untuk memahaminya Jadi tentu saja dia tidak akan memasukkan pedang ke sini Segera Loseng mengayunkan pedang panjangnya Dan bertabrakan dengan pedang YI Dari awal hingga akhir Ijian Tiansun tidak pernah membuka matanya Dan sepertinya tidak tertarik pada Loseng Sebaliknya Loseng tidak tertarik pada penguasa surgawi sebelumnya Tetapi dia sangat tertarik pada penguasa surgawi pedang YI Tetapi pada saat ini pedang YI setinggi dua kaki secara otomatis melindungi tuannya Sehingga apapun Loseng akan pergi ke puncak gunung Itu dia secara otomatis dipaksa mundur oleh pedang YI Lintasan tarian pedang YI sangat lincah dan sulit untuk dilawan Bahkan jika Loseng menggunakan gerakan wusi Dia hanya bisa memblokir pedang YI Tetapi Ijian Tiansun masih tidak membuka matanya Melihat pemandangan ini Loseng bertahan kening dan matanya sedikit mengenyipit Kemudian kilatan niat pedang tiba-tiba keluar untuk membunuh Tapi Loseng biasanya hanya menggunakan curus pedang ini pada saat kritis Bahkan ketika menghadapi Jilu Sui Dia tidak pernah menggunakannya Tetapi menghadapi dewa-dewa sejati ini Loseng tidak akan menahan diri sama sekali Karena dia tidak memiliki kualifikasi untuk menandiri Setelah pedang itu ditusukkan Kekuatan yang terkandung di dalamnya langsung mengempaskan pedang YI Saat Loseng menempas pedang ini Tiansun Yijian tiba-tiba membuka matanya Bahkan ada sedikit keheranan di matanya Loseng memegang tangannya dan membungkuk kepada Yijian Tiansun Kemudian berjalan ke depan Namun sebelum Loseng dapat berbicara Yijian Tiansun memimpin dan berkata Siapa nama anda? Junior Loseng Jawab Loseng ringan Apakah anda tahu siapa saya? Yijian Tiansun bertanya Yijian Tiansun Jawab Loseng Yijian Tiansun memandang Loseng dan berkata dengan beberapa nafas Nama saya Chen Huang Yijian Saya menggunakan pedang saya untuk membuktikan Tau dan Masuki Jalan Dewa Membunuh Emosi Jelas Tiansun hanyalah gelarnya Chen Huang Yijian adalah nama aslinya Sekarang dia telah menjadi dewa sejati Jadi tidak pantas lagi menyebutkan Tiansun Anda sepertinya mengikuti jalur ilmu pedang saya Yijian Tiansun memandang Loseng dan bertanya Ya, senior Yijian Loseng mengangguk Ada senyuman di wajah Chen Huang Yijian Dia masih duduk di puncak kunung Ketika dia melurkan tangan dan meraihnya Pedang Yijian setinggi dua kaki itu terbang terbalik di tangannya Dia menusuk ke arah Loseng dengan pedang ini Dan di pedang ini ada cahaya hijau Tapi cahaya hijau ini juga merupakan niat pedang Hanya saja niat pedang ini seribu kali lebih murni dari niat pedang yang dipahami oleh Loseng Karena ini adalah niat pedang terhebat Namun dalam menghadapi pedang ini Loseng tidak ragu sama sekali Bagaimanapun dia tidak pernah merasakan niat membunuh apapun dari Chen Huang Yijian Dan dia juga tahu bahwa pihak lain hanya mencoba untuk menguji Jadi dia juga menusuk dengan pedangnya Namun jurus pedang keduanya hampir identik Pedang yang paling sederhana juga merupakan pedang yang paling ekstrim Tapi pemahaman Loseng tentang pedang Yisen masih kurang Dan niat pedang belum mencapai titik ekstrim Sebelum kedua pedang itu bertabrakan Chen Huang Yijian menariknya kembali Tetapi saat dia menariknya kembali Pedang Yisen menusuknya lagi Namun Loseng juga tidak ragu-ragu Pedang panjang Chen Huang Yijian dicabut Dan Loseng juga mencabutnya Dan Loseng juga menusuk kembali Sekarang kedua orang ini saling menikam di udara Tapi tidak ada gerakan pedang yang sebenarnya Meskipun tebasan pedang telah mencapai 100 ribu pedang Tapi Loseng tidak pernah tahu dia lelah Dan Chen Huang Yijian juga cukup sabar Bagaimanapun ini adalah ujian, pelatihan, dan pengajaran dalam hati Setelah sejuta pedang Chen Huang Yijian tiba-tiba mengetikan tangannya Dan memandang Loseng dengan acu-ta'acu Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri Saya tidak akan pernah percaya Bahwa seseorang benar-benar dapat melihat melalui puisi yang saya tinggalkan Junior ini hanyalah seorang yang beruntung Jawab Loseng Tidak Chen Huang Yijian tersenyum tipis Tidak Angka keberuntungan juga bisa menjadi angka tetap Jadi seseorang pasti mendorong Anda dari belakang Anda Pada saat ini Loseng menunjukkan keraguan Seseorang mendorong saya dari belakang Tapi saya tidak tahu siapa itu Dan saya tidak tahu apa rencananya Tapi ini harus diatur untuk orang ini Lanjut Chen Huang Yijian Berbicara tentang ini Alis Loseng berkerut Dia tidak bisa memahami misteri kata-kata Chen Huang Yijian Tapi dia merasa sedikit tidak nyaman Bagaimanapun dia bukan seorang fatalis Bahkan jika dia berada dalam kesulitan yang tidak dapat diubah Dia akan menggunakan kekuatan terakhirnya Setidaknya nasibnya selalu ada di tangannya Namun perkataan Chen Huang Yijian Memberikan penjelasan lain Melihat wajah Loseng yang sedikit kusut Chen Huang Yijian hanya tersenyum ringan Namun ini bukan masalah Saya menebaknya Lalu dia bertanya lagi Daun teratai Anda yang Anda buka Berapa banyak daun yang sudah terbuka? Sembilan lembar Daun Hinayana 26 lembar Daun Mahayana Jawab Loseng jujur Pendengar jawaban Loseng Chen Huang Yijian menganggut lagi Dengan ekspresi terkejut di wajahnya Ya Alam laut telah membuka 35 daun Jadi tidak butuh waktu lama lagi Anda untuk mencapai toisme Kata Chen Huang Yijian sambil menganggut nafas dalam-dalam Oke deh kakak Sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati